Kita baca hadis berikutnya Dari Abu Hurairah Semoga Allah meridainya Qala berkata Qala Rasulullah S.A.W Rasulullah S.A.W bersabda Iza nudia Bisholat Apabila Dipanggil untuk sholat Maksudnya dikemandangkan Adhan Maka setan akan berlari Setan akan Melarikan diri Dan dia Nyusawu Bahasanya ini setan Kentut Karena saking takutnya Larinya sampai Terkentut-kentut Bahasa Jawanya Kepentut-kentut Hata Layasma'at ta'zin Dia berlari Sampai tidak mendengar suara Adhan Jadi dia berusaha untuk lari Sampai tidak mendengar suara Adhan Jadi Ini menunjukkan bahwa Setan itu Takut dengan Kumandang Kumandang Adhan Karena setannya sampai Lari Saking takutnya Larinya sampai Ya Walahuturat Sampai kepentut-pentut Sampai tidak mendengar Adhan Faizah qudian Ini tak Akbalah Kalau adhan Sudah selesai Dia balik lagi Jadi begitu adhan Setannya lari Adhan selesai Setannya Balik lagi Jadi setan ini Tidak kenal menyerah Tidak kenal putus Asah Salah satu sifat Yang bisa kita teladani Dari setan Itu adalah Tidak putus Asah Tentu Harus dibalik Kalau setan tidak putus Asah dalam Mengajak Maksiat Mestinya kita Tidak putus Asah dalam Mengajak Ketaatan Ojo podo Ya berarti Mengikuti langkah Setan Karena Allah berfirman Walah tattabi'u Hutuwati syaitan Jangan mengikuti Langkah-langkah Setan Jadi harus dibalik Setan tidak putus Asah Bolehlah kita Tidak putus Asah Tapi beda Setan tidak putus Asah Menggoda manusia Untuk jauh dari Allah Maka kita tidak Boleh putus Asah untuk Mendekat kepada Allah subhanahu Wa ta'ala Hatta Sampai ketika Dikumandangkan Iqomah Atbaro Lari lagi dia Jadi begitu Iqomah Setannya Lari lagi Hatta Begitu sudah balik Ingatlah itu Maka orang yang Sholat Itu Bisa mengingat Yang tadi pada Saat normal Lupa Tapi pas sholat Bisa ingat Ngulik kunci Grup yang Ngisor Nuhur Lor Gidul Orang ketemu Begitu sholat Oh Kelingan Ini Salah satu Jasa Setan Setan Mengingatkan Sayangnya Pada saat Sholat Jadi setan itu Seolah-olah Berbuat baik Tetapi sesungguhnya Dia berbuat jahat Kenapa Dia membantu kita Menemukan Kunci Tapi hakikatnya Dia merusak Sholat Kita Sesungguhnya Setan sedang Merusak Sholat kita Tapi kita Tidak menyadari Sehingga Kita diingatkan Dengan Banyak hal Pada saat Kita sedang Sholat Beberapa saat Yang lalu Saya Isi Taklim Di Serandaan Pas waktu itu Sholat Subuh Karena Taklimnya Setelah Subuh Gator Allah Saya datang Telat Sudah Ikomah Saya baru Sampai Saya baru Sampai Saya gabung Di sof itu Sof yang Di samping Saya ini Tiba-tiba Membatalkan Ketika Membatalkan Dia nyeblek Saya Sudah Berdiri Sholat Saya berdiri Sampingnya Allah Tiba-tiba Dia nyeblek Saya Jadi Kompor Sudah Sudah Berdiri Sudah Berdiri Sholat Saya Posisi Telat Saya Saya Nyusul Saya Di sampingnya Nah Begitu Saya Berdiri Sampingnya Sudah Sedeket Tiba-tiba Dia Membatalkan Saya Diteblek Lalu Dia bilang Kalau Lupa Belum Matikan Kompor Minta Bapaknya Yang Melakukan Ini Ketika Menonton Tayangan Video Ini Tidak Saya Sebut Namanya Pak Baik Jadi Itu Sungguh-sungguh Terjadi Baru Ingat Kalau Kompor Belum Dimatikan Karena Kalau Kompor Belum Dimatikan Sampai Nanti Selesai Kajian Begitu Lama Itu Baik Ya Apa Itu Fikih Kompor Ya Jadi Bapak Dan Saudara Yang Berbagi Yang Di Roma Tidak Sampai Kemudian Orang Tersebut Tidak Tahu Berapa Jumlah Rokaatnya Jadi Karena Ingat Ini Ingat Itu Sampai Kemudian Jumlah Rokaatnya Lupa Itu Setan Menggoda Kita Pada Saat Sholat Jadi Di Sini Dalam Hadis Ini Jelas Bahwa Setan Berusaha Untuk Mengingatkan Kita Perkara-perkara Yang tadinya Sebelum Sholat Itu Tidak Ingat Tapi Justru Pas Sholat Malah Ingat Malah Kelingat Hadis Yang Berikutnya Dari Abdullah Ibn Amr Ibn Al-As Semoga Allah Meridainya Berkata Ini Syaruhnya Belum Dibaca Kita Baca Syaruhnya Setelah Baca Dua Hadis Ini Karena Disini Dua Hadis Baru Disyaruh Syaruh Itu Kalau Dalam Bahasa Quran Namanya Tafsir Kalau Hadis Namanya Syaruh Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Meridainya Annahu Sami'a Rasul Allah Sallallahu Assalam Bahasanya Beliau Mendengar Rasul Allah Sallallahu Assalam Ya'kul Bersabda Iza Sami' Tumun Nida Kalau Kalian Dengar Adan Fa'kulu Mislama Ya'kul Maka Ucapkanlah Sebagaimana Yang Diucapkan Oleh Mu'adhin Summa Sallu Alayya Kemudian Bersalawat Kepadaku Fa'innahu Man Salla Alayya Salatan Karena Orang Yang Bersalawat Kepadaku Satu Kali Sallallahu Alayhi Biya Asyarah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan Bersalawat Kepadanya Sebanyak Sepuluh Kali Summa Sallallahu Al-Wasilah Kemudian Mintalah Kepada Allah Untuk Ku Wasilah Wasilah Disini Maksudnya Adalah Pemberi Syafaat Fa'innaha Mangzilah Filjannah Karena Itu Satu Kedudukan Di Surga Yang Tidak Diberikan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Illa Liabdin Min Ibadillah Kecuali Dari Hamba Hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wa Arju An Akuna Ana Huah Dan Aku Berharap Itu Adalah Aku Faman Sa'ala Lial Wasilah Halal Lahu Syafa'ah Barang Siapa Yang Meminta Untuk Ku Wasilah Maka Ia Akan Mendapatkan Syafa'at Baik Bapak Dan Saudara Kita Baca Dari Syarah Hadis Ini Bahwa Setan Setan Tidak Suka Dengan Suara Zikir Kepada Allah Jadi Ketika Ada Suara Zikir Allah Maka Setan Tidak Suka Termasuk Diantaranya Adhan Maka Kalau Ada Orang Adhan Maka Setan Akan Lari Karena Setan Tidak Suka Dan Setan Ini Akan Menjauh Sejauh Jauhnya Dari Lafat Tidak Allah Termasuk Dalam Hati Selain Nabi Bersabda Iza Ra'aitum Ghaulan Fa'ad Dinum Kalau Kalian Melihat Hantu Maka Kumandangkan Adhan Jadi Adhan Ini Disyariatkan Untuk Kita Panggilan Untuk Sholat Nabi Juga Berintahkan Kepada Kita Saat Darurat Kapan Saat Lihat Hantu Itu Juga Dianjurkan Untuk Mengumandangkan Adhan Jadi Tidak Bapak Kalau Suatu Saat Bapak Saudara Ditakuti Oleh Syaiton Atau Oleh Hantu Maka Kumandangkan Adhan Tapi Biasanya Orang Yang Sudah Takut Tidak Bisa Adhan Suaranya Tidak Keluar Sudah Geroyok Suaranya Tidak Keluar Karena Ada Rasa Takut Jadi Dibuat Relax Saja Biar Bisa Keluar Suaranya Relax Santai Insya Bisa Keluar Suaranya Baik Bapak Dan Saudara Dan Setan Ini Punya Kejahatan Nama Kejahatannya Adalah Al-Waswas Dan Al-Khunnas Sebagaimana Dalam Firman Allah Min Syarril Waswasil Khunnas Al-Waswas Itu Bisikan Dalam Hati Dalam Dada Al-Khunnas Itu Adalah Setan Yang Mengintai Maka Setan Ini Mengintai Ketika Kita Zikrullah Dia Akan Bersembunyi Dan Dia Akan Kembali Dia Akan Mencari Celah Semakin Kita Dikir Setan Akan Semakin Jauh Termasuk Ketika Kita Mengucapkan Adhan Maka Setan Akan Lari Menjauh Selagi Kita Dekat Kepada Allah Zikrullah Maka Setan Akan Mengintai Dia Tidak Mendekat Tapi Dia Mengintai Cari Kesempatan Begitu Kita Lepas Dari Dikir Maka Yang Terjadi Adalah Setan Akan Menggoda Kita Akan Membisikkan Waswas Bapak Dan Saudara Ini Yang Dijelaskan Di dalam Surah An-Nas Min Syarril Waswasil Khonnas Ada Al-Waswas Ada Al-Khonnas Kapan Al-Waswas Iza Ghofala Kalau Kita Lalai Kapan Al-Khonnas Iza Zakaro Kalau Kita Zikir Nah Kumandang Adhan Itu Termasuk Zikir Maka Ketika Kita Dikir Mengumandangkan Adhan Maka Setannya Khonnas Lari Sembunyi Setannya Lari Setannya Sembunyi Baik Bapak Bapak Dan Saudara Saudara Yang berbahagia Yang dirahmatilah Allah Subhanahu Ta'ala Dan Setan Itu Tidak Suka Kepada Hamba Hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Yang paling Disukai oleh Setan Itu adalah Ketika Kita Melakukan Kesyirikan Jadi Setan Itu Paling Suka Kepada Kita Kalau Kita Melakukan Kesyirikan Dan Maksiat Dan Setan Tidak Suka Kepada Kita Kalau Kita Sedang Zikir Mengingat Allah Mentauhidkan Allah Kenapa Setan Suka Saat Kita Maksiat Karena Setan Memerintahkan Berbuat Keci Sebagaimana Firmannya Setan Memerintahkan Kepada Kalian Untuk Setan Menjanjikan Menakut Natukuti Kalian Dengan Kefakiran Dan Memerintahkan Kepada Kalian Untuk Berbuat Keci Jadi Setan Menakut Nakuti Kita Dengan Kefakiran Pas Mau Infak Ditakut Takuti Hati Hati Fakir Nanti Duitnya Habis Nanti Maka Setan Takut Takuti Kita Dengan Kefakiran Wayak Murukum Pilfah Syah Dan Setan Memerintahkan Berbuat Keci Dan Di dalam Hal ini Wajib Bagi kita Untuk Mendatangi Perintah Allah Dan Menjauhi Perintah Setan Karena Setan Memerintahkan Perbuat Keci Berarti Kita Jauhi Perbuatan Keci Maka Ketika Kita Sudah Selesai Adan Atau Tadi Sudah Kemandang Adan Wallah Setan Akan Berpaling Wa Af'ad Akan Menjauh Dari Tempat Adan Tadi Hatta Yakhrujaba'i Dan Anilbilad Sampai Pergi Jauh Dari Negeri Itu Untuk Apa Agar Tidak Mendengarkan Kumandang Adan Setan Bisa Meninggalkan Negeri Itu Berarti Setan Ini Berpindahnya Lebih Cepat Dari Manu Manusia Kalau Kita Mau Ninggalkan Negeri Ini Waktu Berapa Lama Ya Naik Pesawat Ke Malaysia Berapa Jam Ke Australia Setan Tidak Beru Naik Pesawat Tidak Tau Tapi Disini Disebutkan Sampai Meninggalkan Negeri Itu Agar Apa Agar Tidak Meninggalkan Agar Tidak Mendengarkan Adan Tetapi Begitu Adan Sudah Selesai Dia Bisa Balik Lagi Cepat Cepat Sekali Apabila Yaqomah Dia Pergi Lagi Jadi Begitu Iqomah Dia Pergi Lagi Selesai Iqomah Dia Balik Lagi Dan Sudah Bisa Menggoda Kita Saat Sedang Sholat Ini Gerakannya Cepat Maka Ini Salah Satu Yang Bisa Kita Teladani Dari Setan Adalah Gerak Cepat Ya Tapi Jangan Koyok Setan Gerak Cepat Dalam Menggoda Manusia Kita Harus Gerak Cepat Dalam Ketaatan Jadi Kita Berusaha Untuk Mengambil Pelajaran Yang Baik Pelajaran Yang Positif Apa Itu Jangan Putus Asa Dua Gerak Cepat Ini Perlu Di Apa Perlu Dicontoh Tentu Dalam Hal Yang Positif Tidak Sebagaimana Setan Dalam Hal Yang Negatif Sehingga Setan Mengingatkan Ini Dan Itu Tadi Sampai Kemudian Dia Lupa Dengan Berapa Jumlah Roka Kadang 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 Lupa Kadang Kadang Pula Pada Saat Solat Tersebut Menjadi Tidak Fokus Pikirannya Buyar Pikirannya Buyar Dan Ini Dilakukan Oleh Setan Justru Pada Saat Kita Sedang Solat Justru Pada Saat Kita Sedang Solat Baik Bapak Dan Saudara Saudara Yang Berbagi Yang Di Rumah Tidak Allah Subhanahu Ta'ala Ini Untuk Syaruh Hadis Yang Pertama Yang Berikutnya Bahwasannya Nabi Sallallahu Alhi wassalam Dalam Hadis Ini Ada Dua Faidah Jadi Dalam Hadis Ini Masih Di Hadis Yang Sama Ada Dua Faidah Yang Pertama Adalah Bahwa Adhan Punya Fadilah Dan Para Ulama Menganjurkan Jadi Para Ulama Menganjurkan Apabila Ada Bayi Yang Lahir Untuk Dikumandangkan Adhan Di Telinganya Untuk Apa Mengusir Setan Dan Sebagian Menyebutkan Akar Yang Pertama Kali Didengar Adalah Zikrullah Yakni Kalimat Lafad Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Adhan Ini Dapat Menjauhkan Dari Setan Tetapi Apakah Kalau Adhan Bukan Pada Waktunya Membuat Setan Kemudian Lari Wallah Tetapi Ini Adalah Tikrullah Kontennya Adalah Umum Untuk Menjauhkan Dari Setan Untuk Menjauhkan Dari Setan Meskipun Terkait Adhan Di Telinga Bayi Ini Ulama Berbeda Pendapat Jadi Ulama Berbeda Pendapat Sehingga Nanti Kalau Bapak Ibu Menjumpai Kajian Tentang Adhan Di Telinga Saat Bayi Lahir Itu Berbeda Pendapat Memang Iya Ulama Berbeda Pendapat Mengenai Hal Tersebut Karena Terkait Status Hadisnya Para Ulama Berbeda Pendapat Ada Yang Mendo'ifkan Ada Yang Menghasankan Sehingga Ulama Beda Pendapat Sehingga Kesimpulan Kalau Untuk Adhan Untuk Bayi Itu Adalah Ulama Beda Pendapat Ada pun Hatis Yang Kedua Nabi Sallallahu Menjelaskan Ketika Kita Mendengar Suara Adhan Hendaknya Kita Berkata Sebagaimana Yang Diucapkan Oleh Mu'adhin Ketika Kita Mengucapkan Ketika Mu'adhin Mengucapkan Allahu Akbar Nakul Allahu Akbar Kita Berkata Pula Allahu Akbar Jadi Kalau Mu'adhin Berkata Kita Jawab Pula Kalau Ternyata Mu'adhin Mengucap Maka Kita Jawab Demikian Pula Kejuali Hayal Salah Hayal Falah Maka Kita Tidak Mengucapkan Lafad Tersebut Tapi Yang Kita Ucapkan Adalah Lafad Minta Tolong Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Apa Lafad Kita Diijabah Kita Karena Kita Minta Tolong Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Untuk Apa Menuju Kebahagiaan Menuju Sholat Menuju Sholat Menuju Kebahagiaan Kita Kita Minta Tolong Sama Allah Sehingga Kita Ucapkan Apa Ucapannya La Hawla Wala Quwata Illa Billah Tidak Ada Dayang Tidak Ada Kekuatan Melainkan Dari Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Itu Yang Bisa Kita Ucapkan Apabila Di dalam Sholat Subuh Apa Yang Kita Ucapkan Disitu Apabila Ada Yang Mengucapkan Imam Maaf Muadzil Mengucapkan Allah Akbar Kita Ucapkan Lagi Allahu Akbar Muadzil Mengucapkan La Ilaha Allah Kita Ucapkan Pula La Ilaha Illallah Subma Ba'da Dhalika Nusalli Ala Nabi Maka Setelah Itu Kita Mengucap Sholawat Atas Nabi Jadi Setelah Adhan Kita Mengucapkan Sholawat Ke atas Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Seperti Allahumma Salli Ala Muhammad Kenapa Dalam hatis Tadi Disebutkan Mengucap Sholawat Nabi Summa Sallu Alayya Kemudian Ucapkan Salawat Keatasku Kata Nabi Maka Setelah Adhan Kita Bisa Mengucap Allahumma Salli'ala Muhammad Ini Dianjurkan Kemudian Setelah Itu Apa Setelah Mengucap Allahumma Salli'ala Muhammad Maka Maka Silahkan Berdoa Allahumma Rabbah Hadhih Da'wat Tammah Wassolat Al-Qa'imah Aati Muhammad Danil Wasilah Wal Fadilah Wa Wa Ba'ath Ma'quam Mahmudan Ladi Wa'attah Kita Bisa Mengucapkan Wasilah Ini Antut Doa Ini Ini Adalah Yang diperintahkan Oleh Nabi Barang siapa Yang meminta Wasilah Disini Insyaallah Dapat Safaat Nabi Sallallahu Alayhi Wassalam Yakni Syafaat Dari Nabi Al-Wasilah Maksudnya Adalah Darujah Aliyah Filjannah Derajat Yang tinggi Di Surga Jadi Mendapatkan Derajat Yang tinggi Di Surga Yakni A'lamayakunu Kondisi Yang paling tinggi Yang tidak bisa Dicapai Kecuali Untuk Seorang Hamba Allah Dari Hamba Hamba Allah Dan Nabi Sallallahu Asallam Berharap Itu adalah Beliau Insyaallah Ta'ala Jadi Intinya Beliau adalah Afdalul Kholq Makhluk Yang paling Utama Di sisi Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Kenapa Lianna Umata Muhammad Karena Umat Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Tad Allah Bidhalika Meminta Berdoa Kepada Allah Dengan Itu Ba'dakul Di adhan Setiap Kali Setelah Adhan Wa doa Bainal Adhan Dan doa Di antara Adhan Dan Iqomah La yurad Termasuk Doa Yang tidak Tertolak Ini doa Antara Adhan Dan Iqomah Termasuk Waktu Doa Yang tidak Tertolak Kalau Bapak Dan Saudara Mau berdoa Bisa berdoa Antara Adhan Dan Iqomah Silahkan Kalau mau berdoa Antara Adhan Dan Iqomah Karena itu Termasuk Yang tidak Tertolak Dan Ketika kita Mengucapkan Allahumma Salli Ala Muhammad Kemudian Allahumma Rabbah Di Da'wati Tamah Itu Posisinya Setelah Adhan Berarti Posisinya Itu Antara Adhan Dan Iqomah Sehingga Termasuk Waktu Yang Mustajab Waktu Yang Tidak Ditolak Dan Ini Seluruh Umat Berdoa Memohon Kepada Allah Agar Nabi Diberikan Al-Wasilah Derajat Yang Tinggi Di Surga Dan Ini Jelas Tidak Tertolak Dan Beliau Menjadi Seutama Utamanya Makhluk Di Sisi Allah Subhanahu Wata'ala Beliau Menjadi Seutama Utamanya Makhluk Di Sisi Allah Subhanahu Wata'ala Sehingga Bapak dan Saudara-saudara Yang berbahagia Yang diruhmati Allah Subhanahu Wata'ala Kalau Kita Antara Adhan Dan Iqomah Itu Dianjurkan Berdoa Jadi Monggo Kalau Mau Perbanyak Doa Antara Adhan Dan Iqomah Termasuk Waktu Yang Mustajab Sayangnya Tidak Banyak Orang Yang Memanfaatkan Waktu Antara Adhan Dan Ikomah Kadang-kadang Datangnya Nunggu Ikomah Waktu Mustajab Itu Ternyata Banyak Dilewatkan Gimana Baca Solawat Kalau Baca Solawat Setelah Adhan Dituntunkan Tapi Caranya Tidak Seperti Itu Ya Jadi Silahkan Kalau Mau Baca Solawat Tetapi Bukan Kemudian Menggunakan Toa Pengeras Suara Tidak Seperti Itu Kenapa Karena Perintahnya Disini Adhan Kalau Kita Mendengar Adhan Setelah Itu Membaca Solawat Kemudian Ber Doa Allah Marubbaha Didakwatin Tambah Perintahnya Seperti Itu Maka Silahkan Mengucap Solawat Lalu Ber Berdoa Baik Baik Bapak Dan Saudara Yang Berbagi Yang Di Rumah Tidak Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Intinya Disini Kalau Kita Sedang Solat Kita Tidak Wajib Menjawab Adhan Jadi Kalau Misalnya Kita Lagi Kemesid Ternyata Kita Sedang Solat Sunnah Tiba-tiba Adhan Perlukah Kita Menjawab Adhan Tidak Perlu Lagi Solat Jadi Tidak Perlu Menjawab Adhan Ini Termasuk Ada Sesuatu Yang Lain Yang Menyibukkan Kecuali Adhan Panjang Sehingga Begitu Selesai Solat Adhan Masih Bergumadang Maka Silahkan Jawab Adhan Tetapi Kalau Ternyata Kita Masih Solat Dan Adhan Sudah Selesai Tidak Tidak Menjawab Adhan Kenapa Prinsipnya Kalau ada Beberapa Amal Soleh Yang Berdesakan Waktunya Berbarengan Maka Iktafa Maka Pilihlah Atau Cukupkanlah Salah Satu Dari Keduanya Jadi Pilihlah Salah Satu Dari Keduanya Kita Sedang Solat Tiba-tiba Adhan Berarti Ya Pilih Solatnya Tidak Perlu Membatalkan Mendengarkan Adhan Lalu Solat Lagi Silahkan Lanjutkan Solatnya Pilih Cukupkan Salah Satu Dari Keduanya Demikian Pula Sudah Masuk Masjid Lalu Kemudian Kemandang Adhan Kita Belum Solat Tahiyatul Masjid Itu Memungkinkan Untuk Dikerjakan Keduanya Maka Dengarkan Adhan Dulu Dengan Syarat Tidak Duduk Karena Solat Tahiyatul Masjid Itu Nabi Menyebut Fala Yajilis Jangan Duduk Jadi Masjid Belum Duduk Maka Kalau Ada Orang Masuk Masjid Kenapa Kok Banyak Yang Berdiri Pada Saat Adhan Supaya Terpenuhi Syarat Sebelum Duduk Karena Tidak Banyak Orang Yang Tau Tapi Banyak Yang Mengamalkan Begitu Masuk Masjid Kemandang Adhan Pada Berdiri Tidak Pada Duduk Ketika Ditanya Kok Tidak Duduk Kenapa Pak Lah Orang Orang Gitu Kok Jadi Mengamalkannya Karena Ikutan Orang Banyak Nabi Bersabda Apa Sabdanya Kalau Kamu Masjid Jangan Duduk Kata Nabi Sampai Solat Dua Rokaat Jadi Baru Boleh Duduk Kalau Sudah Solat Dua Rokaat Maka Karena Tadi Baru Masuk Masjid Kemudian Adhan Ya Sudah Kita Dengerin Adhan Dulu Dengan Ber Diri Supaya Apa Supaya Masuk Dalam Kategori Hatis Nabi Tadi Kategori Hatis Nabi Tadi Adalah Kalau Masjid Jangan Duduk Berarti Jangan Duduk Dulu Untuk Apa Solat Dua Rokaat Loh Jangan Duduk Supaya Bisa Mendengarkan Adhan Kecuali Di Hari Jumat Kalau Hari Jumat Lain Cerita Hari Jumat Lalu Adhan Maka Kita Tetap Solat Sunnah Jangan Sampai Kita Memilih Mendengarkan Adhan Lalu Kemudian Kita Solat Sunnah Pada Saat Khutbah Lebih Baik Kita Solat Sunnah Pada Saat Adhan Kenapa Karena Pilihannya Adalah Sama Sama Sunnah Pilih Salah Satu Sementara Kalau Pilihannya Wajib Sama Sunnah Maka Utamakan Yang Wajib Mendengarkan Khutbah Hukumnya Wajib Ada pun Solat Sunnah Hukumnya Sunnah Utamakan Yang Wajib Kenapa Karena Kita Datang Sudah Dari Awal Ketika Adhan Kecuali Pada Saat Khutbah Kita Baru Datang Maka Tidak Kita Gunakan Kaidah Wajib Sunnah Tapi Kita Gunakan Hadis Perintah Nabi Kepada Orang Yang Telat Apa Kata Nabi Berdiri Solat Dua Rokaat Sehingga Ketika Khutib Sedang Khutbah Lalu Kita Datang Apa Yang Kita Amalkan Tetap Solat Dua Rokaat Tapi Ringan Jadi Tidak Dilama Lamain Ini Tidak Pake Kaidah Wajib Sunnah Tapi Ada Dalil Khusus Jadi Kaidah Wajib Sunnah Berlaku Pada Kasus Kasus Umum Tetapi Begitu Ada Dalil Khusus Maka Yang Dipake Bukan Kaidah Tapi Yang Dipake Adalah Dalil Khusus Karena Nabi Perintahkan Kepada Orang Yang Telat Ditanya Asolaitah Jadi Nabi Pada Saat Jadi Khutib Lalu Orang Ini Tiba Tiba Datang Duduk Apa Kata Nabi Asolaitah Kamu Sudah Solat Dia Jawab Apa Belum Maka Nabi Mengatakan Sel Solat 2 Rukaat Sehingga Ini Jadi Dalil Kalau Kita Datang Imam Sedang Khutbah Maka Kita Tetap Solat 2 Rukaat Katanya Kalau Sunnah Sama Wajib Utamakan Yang Wajib Mendengarkan Khutbah Betul Itu Kaidahnya Begitu Tetapi Begitu Ada Dalil Khusus Maka Yang Dimenangkan Adalah Dalil Bukan Kaidah Jadi Dalil Sama Kaidah Dimenangkan Dalil Kaidah Juga Dari Dalil Dalil Yang Ada Yang Dirumuskan Oleh Para Ulama Maka Itu Disebut Dengan Kaidah Tapi Ketika Ada Dalil Khusus Maka Kaidah Tunduk Dengan Dalil Khusus Sehingga Khusus Hari Jum'at Meskipun Imam Sedang Khutbah Maka Tidak Apa-apa Solat 2 Rukaat Dengan Catatan Di Percepat Ojo Suwe Suwe Imam Sholat Suwi Ruku Suwi Sujud Suwi Jadi Dipercepat Tidak Diper Lama Baik Bapak Dan Saudara-saudara Yang berbahagia Yang di Rumah Tidak Tidak Jadi Penting Bagi Kita Untuk Pada Saat Hari Jum'at Tersebut Untuk Tetap Solat 2 2 Rukhah Meskipun Tadi Kasusnya Berbeda Dengan Kaidah Karena Sekali lagi Saya tekankan Disini Bukan Kaidah Wajib Sunnah Bukan Kaidah Wajib Sunnah Karena Ditemukannya Dalil Khusus Ini Sengaja Saya ulang-ulang Supaya Diingat Karena Kadang Pertanyaan Serupa Itu Selalu Muncul Pertanyaannya Bula Bali Muncul Bab ini Padahal Ini Nyusaw Tidak Berlaku Kaidah Itu Karena Adanya Dalil Khusus Jadi Jangan Tanyakan Dalil Wajib Sunnah Lagi Kalau Kita Datang Sudah Telat Kecuali Datangnya Tadi Belum Telat Pas Adan Ya Sudah Langsung Solat Tapi Kalau Datang Sudah Khutbah Ya Solat Baik Dan Ini Juga Disyariatkan Bagi Khotib Boleh Bicara Kepada Jamaah Dan Jamaah Yang Tidak Lago Kalau Yang Ajak Adalah Khotib Jadi Tidak Apa-apa Khotib Kalau Meknya Rusak Itu Khotib Perintahkan Kepada Jamaah Itu Ya Boleh Kenapa Karena Yang Minta Adalah Khotib Ada Yang Merokok Khotib Nya Bilang Pak Tolong Merokok Dicecek Boleh Boleh Ini Ada Jamaah Yang Tidur Begitu Tolong Bapak Yang Pocok Bangun Ya Kalau Berani Loh Ya Wah Itu lain cerita Murid Dewi Yang SMK Kalau Di SMK Guru SMK Sama Muridnya Sendiri Berani Sambil Khotbah Itu Siapa Niat Pulang Wani Wano SMK Murid Tapi Kalau Di Masjid Itu Ya Pikir Pikir Itu Ya Beri Bu Duduk Di Rokok Di Pintu Oh Duduk Rokok Di Pintu Ya Oh Ya Ngumpul Itu Nutup Jalan Ya Jadi Bisa Itu Khotib Ingatkan Tolong Yang Di Pintu Kasih Jalan Atau Masuk Depan Masih Longgar Misalnya Itu Enggak Bapak Di Tengah Tengah Khotbah Dikasih Teguran Kepada Apa Jamaah Itu Boleh Atau Tiba-tiba Pada Saat Khotib Gempa Maka Instruksikan Jamaah Untuk Keluar Begitu Gempa Selesai Instruksikan Kepada Jamaah Untuk Masuk Itu Khotbah Bisa Dilanjut Karena Keluarnya Atas Perintah Khotib Keluarnya Ibadah Tapi Bu Bar Dewi Ya Diulang Nah Biasanya Bubar Dewa Diulang Berarti Oh Gitu Khotibnya Dain terus Berarti Diulang Jadi Bapak Dan Saudara Kita Kembali Ke Adan Ya Tadi Memang Yang Permasalahan Khotib Tadi Itu Sering Ditanyakan Berikutnya Berikutnya Ini Adalah Hadis Hadis Nabi Yang Lain Yang Menyebutkan Tentang Fadilah Adan Masih Banyak Disini Fadilah Adan Tetapi Dengan Lafad Dan Redaksi Yang Kurang Lebih Mirip Dengan Lafad Dan Redaksi Yang Kurang Lebih Mirip Diantaranya Adalah Lafad Doa Allahumma Rabbah Di Da'wati Tammah Ini Kepada Orang Yang Mendengar Hina Yasma Unnida Jadi Kepada Orang Yang Mendengar Adan Jadi Yang Mengucapkan Allahumma Rabbah Di Da'wati Tammah Kalau Kita Melihat Dohir Hadis Ini Ini Kepada Orang Yang Mendengar Adan Tetapi Disini Ada Hadis Lain Yang Menjelaskan Kepada Kita Kamat La'alayl Hadis Iza Farughul Mu'adzin Apabila Mu'adzin Sudah Selesai Fa'innaka Tusalli Alan Nabi Maka Engkau Mengucapkan Salawat Keatas Nabi Summatakul Kemudian Kamu Berdoa Jadi Ada Redaksi Kalau Adan Sudah Selesai Ada Redaksi Kalau Kamu Mendengar Adan Maka Digabungkan Kalau Mendengar Adan Sudah Selesai Baik Bapak Dan Saudara Saudara Yang Berbahagia Yang Dirahmat Ilangta Subhanahu Ta'ala Kemudian Hadis Disini Yang Tadi Oleh Pensyarah Dikutip Disini Penulis Kitab Ini Mengutip Kembali Ad Doa Layuraddu Bainal Adhani Wal Ikomah Ini Redaksinya Sedikit Beda Kalau Tadi Lafad Tidak Ditolaknya Diakhir Kalau Disini Diawal Doa Itu Tidak Ditolak Antara Adhan Dan Ikomah Maka Dianjurkan Antara Adhan Dan Ikomah Itu Berdoa Doa Disini Boleh Doa Mas Allah Doa Permin Permintaan Silahkan Kalau punya Permintaan Bapak Saudara Boleh Angkat Tangan Antara Adhan Dan Ikomah Kalau Bentuk Dikir Tidak 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 Angkat Tangan Tapi Kalau Bentuk Doa Maka Silahkan Angkat Tangan Antara Adhan Dan Ikomah Dan Ini Masih Sedikit Yang Mengamalkan Doa Antara Adhan Dan Ikomah Mengangkat Tangan Ini Juga Solusi Bagi Bapak Ibu Yang Pada Saat Hadir Kemesid Itu Lihat Timer Di Apa Dinding Kok Waktunya Untuk Solat Sunnah Sudah Tidak Cukup Itu Masih Cukup Untuk Ber Doa Jadi Silahkan Saja Angkat Tangan Kemudian Ber Doa Karena Untuk Solat Cukup Lihat Timernya Tinggal Satu Menit Misalnya Sudah Posisikan Diri Kita Angkat Tangan Lalu Kemudian Ber Ber Berdoa Minta Sama Allah Subhanahu Wata'ala Di Antara Adhan Dan Ikumah Tersebut Saya tidak tahu Apakah Di tempat Kita Disini Sudah Banyak Yang Mengamalkan Itu Belum Ya Tidak Ada Oh Satu Dua Berarti Tiga Ya Jadi Ada Satu Dua Perlu Dibiasakan Karena Itu Waktu Yang Mustajab Jadi Selagi Kita Sempat Untuk Sholat Sunnah Silahkan Sholat Sunnah Kemudian Berdoa Tapi Kalau Kita Tidak Sempat Sholat Sunnah Ya Sudah Gunakan Saja Untuk Berdoa Berdoa Oh Biasanya Nunggu Tongok Tongok Ya Munggu Sembari Tongok Tongok Itu Gunakan Untuk Berdoa Jadi Doa Doa Terbaik Kita Itu Bisa Diucapkan Di Situ Sembari Menunggu Yang Yang Lainnya Baik Dan Di dalam Doa Yang kita Baca Untuk Doa Selepas Adhan Itu Diantaranya Adalah Minta Kepada Allah Agar Nabi Kita Diberikan Makomam Mahmudah Kedudukan Yang Ter Puji Karena Memang Di dalam Al-Quran Sendiri Allah Subhanahu Wata'ala Berfirman Wa minal layri Fatahajat Bihi Nafilatallak Asa Ayyab Asaka Robbuka Makomam Mahmudah Ini Allah Yang berfirman Semoga Allah Apa Namanya Menempatkannya Sebagai Memiliki Kedudukan Yang Tinggi Nah Apa Yang Disebut Makomam Mahmudah Disini Maknanya Adalah Asyafa'atul Utmah Jadi Nabi Diberikan Syafa'atul Utmah Ini Yang Disebut Sebagai Makomam Mahmudah Jadi Nabi Diberikan Syafa'atul Utmah Pada Saat Hari Kiamat Maka Semua Orang Dalam Keadaan Kesulitan Dan Tidak Ada Yang Bisa Memberikan Syafa'atul Utmah Atau Makomam Mahmudah Ini Tidak Ada Yang Punya Kedudukan Itu Kecuali Nabi Kita Sallallahu Alayhi Wassalam Maka Beliau Memiliki Makomam Mahmudah Kedudukan Yang Tinggi Sehingga Beliau Bisa Memberikan Syafa'atul Utmah Syafa'at Agung Dan Untuk Syafa'at Sebenarnya Banyak Macamnya Beberapa Kali Saya Sampaikan Di Forum Kita Ini Ada Syafa'at Yang Lain Yang Nanti Diberikan Kepada Nabi Nabi Yang Lain Diberikan Kepada Para Malaikat Diberikan Kepada Para Siddikin Diberikan Kepada Orang Orang Soleh Syafa'at Untuk Apa Istilahnya Mengeluarkan Dari Api Neraka Jadi Orang Orang Beriman Nanti Punya Kesempatan Mengeluarkan Saudaranya Dari Api Neraka Para Syuhadak Punya Kesempatan Orang Orang Soleh Para Siddikin Nabi Nabi Yang Lain Para Malaikat Punya Kesempatan Memberi Syafa'at Tapi Syafa'at Itu Bukan Syafa'atul Utmah Ini Yang Saya Pakai Jam Yang Mana Ya Tak Bedo Ya Bener Itu Baik Kita Cukupkan Sekian Di Kesempatan Kali Ini Terkait Adhan Dan Mudah-mudahan Kita Diringankan Oleh Allah Subhanahu Untuk Dapat Menghadiri Panggilan Adhan Dan Adhan Ini Tetap Disunahkan Kepada Kita Meskipun Kita Ada Di Tengah Hutan Kemarin Sudah Kita Bahas Bersama Wallah Peace Peace Tengah 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 Tengah